Dunia hiburan tanah air kembali dihebohkan dengan tertangkapnya seorang artis berinisial HF karena penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya, aparat pores Metro Jakarta Barat dikabarkan menangkap artis berinisial HF terkait narkoba jenis ekstasi. Ada pun artis inisial HF ditangkap di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 14 April 2023 malam. Meski begitu, hingga kini polisi belum mengungkap siapa sosok artis inisial HF. Hanya saja, menguat dugaan jika sang artis merupakan Huth Hilbert. Dikutip dari Tribun News, Huth Hilbert merupakan seorang artis muda. Ia lahir di Jakarta pada 17 Juni 1995 atau saat ini berusia 27 tahun. Pria berdarah keturunan Arab ini memiliki nama asli Huth Al-Idrus. Lahir Huth Hilbert dimulai sejak kecil saat ia menjadi aktor ciri pada tahun 2007. Pada tahun itu juga, Huth bermain di sinetron Mawar dan berperan sebagai Devon. Namun setelah mulai dewasa, ia lebih fokus menjadi DJ. Selain DJ, ia juga pintar bernyanyi. Ia juga tergabung dalam grup bandet Junas. Di grup band tersebut ia memainkan keyboard. Selain itu, beberapa sinetron lainnya yang telah ia bintangi yakni Mutiara Duyung, Tiara Cinta dan kembalinya Raden Kian Santang. Selain itu, ia juga pernah bermain di sinetron populer Anak Langit serta IPA IPS. Tidak berhenti sampai di situ saja, ia kemudian merambak ke film Layar Lebar dan FTV. Film pertamanya yang bintangi ialah Takut Kawin dan Berperan Sebagai DJ Club. Kemudian untuk FTV, ia telah membintangi beberapa judul diantaranya cantik-cantik tukang fitnah, Buat Aku Merinding, dan Karma Sang Penipu Cantik. Selain itu, diketahui jika Hood Filbert juga hobi olahraga yakni boxing. Diberitakan sebelumnya, Satuan Reserse Narkoba Pores Metro Jakarta Barat berhasil mengamankan aktor berinisial HF yang diduga Hood Filbert atau Hood Ildrus. Hood Filbert diketahui diamankan di sebuah hotel di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan pada Jumat 14 April 2023. Walaupun kronologis kejadian, dapat saya sampaikan bahwa adanya informasi dari masyarakat terkait dengan adanya transaksi narkoba. Di wilayah kebayaran baru, kemudian tim opsional Satuan Reserse Narkoba melakukan penyelidikan dan observasi di kawasan tersebut. Selanjutnya, pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, sekira pukul 00.30 WIB, di salah satu kos di Jalan Sawabawah, Cipete Baru Kebayaran, baru Jakarta Selatan, petugas berhasil mengamankan satu orang, ulangi dua orang atas nama MR dan K alias ICA. Jadi pasangan, satu laki-laki, satu perempuan. Dan berhasil didapatkan satu barang bukti berupa satu set alat hisap sabu beserta satu buah cangklong yang berisi residu narkotika jenis sabu milik saudara-saudari K alias ICA yang perempuannya. Jadi barang narkotika jenis sabu ini milik si perempuan atas nama K. Kemudian, petugas melakukan pengembangan terhadap pelaku yang diamankan pertama, yaitu saudara MR. Kemudian didapat pengakuan dari saudara MR bahwa yang bersangkutan memberikan narkotika jenis ekstasi dan juga sabu kepada saudara AIF dengan menggunakan uang milik HI alias HF untuk mengadakan pesta narkoba yang dilaksanakan di salah satu apartemen bersama lima orang lainnya. Dari hasil keterangan saudara MR bahwa narkotika jenis ekstasi dibeli dari orang yang bernama Hollower yang saat ini berstatus sebagai DPO kita. Kemudian, petugas bergerak ke Jalan Hajinawi, Ciputai, Jakarta Selatan, dan mengamankan saudara HF alias HI dan juga saudari GA dan saudari RD. Dan ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti narkotika apapun. Namun ketika kita melakukan tes urin, semuanya dinyatakan positif penggunaan narkotika. Kemudian dari hasil integrasi petugas terhadap saudara HI alias HF kemudian melakukan pengembangan di apartemen yang dimaksud tadi. Sekira pukul 02.30 di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan diamankan saudari-saudara AIF dan saudari W pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti satu plastik klip berisi seperempat butir narkotika jenis ekstasi warna hijau. Jadi di apartemen ini diamankan sepasang laki-laki dan perempuan atas nama AIF dan saudari W. Kemudian ketujuh pelaku tersebut selanjutnya beserta barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil pengungkapan tindak pidana penyalanggunaan narkotika ini petugas berhasil mengamankan satu plastik klip berisi seperempat butir narkotika jenis ekstasi warna hijau tua dan residu narkotika jenis sabu yang ada di alat hisap ataupun cangklong berupa kaca hasil pemakaian dari para pelaku tersebut. selamat menikmati. Selamat menikmati.